Oke, kita masih nantikan. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Ya Pak Ari, kita bergembira sekali bisa hadir di sini saat ini untuk menjadi saksi dari Pak Gelaran yang luar biasa hari ini, yang penyelenggaran debat ketiga ya Pak ya? Kedua untuk Capres. Kedua untuk Capres. Nah Pak Ari, dari Pak Ari sendiri seperti apa persiapan hari ini Pak? Persiapan saya sebagai apa? Kalau sebagai MNC saya rasa sangat siap. Teman-teman ini kan sudah biasa. Buat acara kecil, besar, tiap hari pun juga bisa. Jadi kalau dari persiapan broadcast, produksinya pasti sangat baik. Saya yakin itu. Apalagi ini di topang RGTI, MNC TV, ada GTV dan INews juga. Sebagai media official broadcast hari ini Pak, harapan Bapak dalam penyelenggaran ini seperti apa Pak? Saya berharap tentunya pelaksananya bagus, profesional, karena bukan broadcast saja juga nanti hostnya ya, moderatornya kan dari kami juga. Jadi ya saya percaya mereka pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Nah kemudian Pak, sebagai bentuk dukungan Bapak Ketua Umum Perindu Pak terhadap acara ini seperti apa Pak? Ya tentunya acara ini saya sebagai Ketua Umum Partai Berindu berharap dan mendukung jalannya sepenuhnya secara profesional, secara lancar. Bahkan saya sendiri memastikan kemarin kepada tim saya tanya semua apakah persiapannya sudah matang dan ternyata sangat baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya Pak, semoga hari ini bisa lancar CEO kita dan ke depan memberikan dampak yang baik kepada Pak Mirsa kita yang ada di rumah. Terima kasih Pak Pak, terima kasih Pak. Ya dan demikian Pak Mirsa, baru saja kita mendengarkan bagaimana keterangan dari Bapak Haritan Nusudidyo selaku Ketua Umum Partai Berindu. Saya Gede Satria, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gede atas informasi ataupun wawancara yang tadi Anda sudah lakukan dengan Ketua Umum Perindu Pak Haritan Nusudidyo ya.